halo 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 woi woi udah lama ya enggak upload video gua sepi terus tapi gapapalah supaya tetap bisa berjalan channelnya program partner ke YouTube-nya juga enggak di stop udah di-mail soalnya nih jadi gua random aja nih gua mau kasih tahu cara Hai coding di Google Hai jadi ini bagus nih buat kalian yang mau apa yang mau coding pakai python tapi enggak usah setup-setup ya nih ada Google collab nih collab.google nah jadi Hai kalian kalau misalnya mau coding-coding awal mau nyari konsep mau ngetesting-testing doang gitu ya atau bahkan ya memang ngerjainya disitu gitu itu bisa pakai Google collab nih jadi dia hosted Jupyter Notebook ya Hai jadi teman-teman bisa aja install di lokal Jupyter Notebook tapi kan ini udah disediakan kita bisa langsung tinggal pakai listiranya gitu kan jadi no setup to use Hai Nah jadi kita langsung aja nih Open collab atau new notebook gitu ya jadi konsepnya ya notebook kita bikin aja notebook baru disini nih Hai nanti bisa juga dihubungin ke Google Drive supaya kita klik kanan dari Google Drive dia ada create new Google collab kita tapi ini kok berat banget internetku ya Hai ntar dulu ya gua ganti koneksi nah enaknya lagi nah ini pas nih pas lagi gua nggak ada koneksi kan enaknya lagi kita kalau download package-package pake-package pake resourcenya si Google collab ya internetnya dia kan Hai semua hardware juga pakai hardware dia nah ini buat kita yang laptop laptopnya kentang nih internet internetnya kentang kayak gua gini lumayan kan Hai nah ini gue repress lagi ya memang ada limitasinya cuma untuk projek-projek kecil gitu ya yang nggak butuh gimana banget gua rasa ini cukup sih Hai nah ini ngelak nih Hai nanti bentuknya kayak gini nih Hai formatnya juga bakalan tetap IPNB ya Hai IPNB apa itu artinya itu notebook ya Hai nah ini gua tutup aja aja di sebenarnya ya udah apapun yang kalian mau lakukan kodingan python udah bisa dilakukan disini mana bentek misalnya do something gitu ngejelasin gitu ya Hai soalnya Hai hello world Hai jadi catatan-catatan bisa ditulis di teks nah codingannya bisa ditulis di kode misalnya sesimple train aja gitu ya Hai nanti di jalanin kodingannya teks ikusi Hai tinggal kita nunggu aja selesai prosesnya ini lagi connecting nih nah jadi nanti outpunnya keluar ini harusnya enggak selama ini ya karena baru awal tuh harusnya langsung gitu Nah terus kalau ada kodingan lain tambahin lagi mau bikin perception baru bikin lagi namanya shell code shell gitu ya saya mau melakukan apa gitu gitu udah apapun mau dilakuin udah bisa sebenarnya gitu ini nah contohnya ini dia mengembalikan wak-wak ini ya Hai apapun udah kodingan python udah bisa koding disini nah ini gua sering pakai buat tugas-tugas mesin learning ya Hai tugas-tugas mesin learning gua pakai sini juga misalnya kayak Hai nah ini Hai salah kayak tugas mesin learning gua nih ada di tugas satu nih Hai nanti ke depan kita mau coba belajar itu aja ya belajar tipis-tipis lah Hai tentang dasar-dasar mesin learning kali ya kalau teman-teman tertarik itu juga ya makanya dikasih tahu gua gitu tulis kayak di komentar atau apa nah ini contoh kalau kalian mau menjalankan semua kodingan yang udah dibikin nih shell-shell yang udah dibuat ini mau dijalankan sekaligus kebawah nah ini Hai jadi perception gini nanti dia kayak macam menulis di Google Docs aja gitu udah di Hai grup baik keterangan di kiri sini konten-kontennya nah kalau mau jalani semua udah run all aja Hai gitu Hai nah misalnya nanti kayak gini gitu nanti Hai ya ini karena gua pakai project kampus ya Hai jadi gua malas lah ngejalan ini cuma ini aja lah misalnya ini covarian correlation gitu ya Hai tapi sama aja sih itu semua gua bikin pakai email kampus Hai projectnya jadi sebenarnya nah nanti misalnya kayak gini lah Hai mau ngejalanin Hai correlation sama covarian menggunakan data set iris gitu karena ini data setnya yang harus di-load dulu kesini misalkan nah itu dia juga bisa nge-upload data contoh ya Hai eh kok pakai hiris aja nah misalnya aku download dulu irisnya ini ya Nah ini data set iris ini ini banyak dipakai ketika belajar Hai ketika belajar Hai ketika belajar apa machine learning Hai ini kita ekstrak aja ya ke download ya Hai udah Nah misalnya kita mau upload ke sini data set irisnya tadi CSV-nya Hai nah disini Hai sini Hai coba kita ekstrak dulu aja ya Hai nah kayak gitu cuma kalau kayak gini dia sifatnya sementara sementara nih nanti runtime yang mati istilahnya ini kita proyeknya tutup udah hand dulu codingnya gitu ya Nah nanti dia hilang gitu di simpan sementara aja di memori tapi nanti bisa dikorekkan juga ke Google Drive kita kita run all dulu Hai nanti kalau ada error kasih tahu nih nggak ada nih sepal length cm gitu ya kita bisa lihat juga csp-nya disini bener gak datanya gitu ya nah ternyata sepal length nya sepal titik length gitu ya Hai sedangkan disini namanya kayak gini ya udah kita coba Hai sesuaikan lagi Hai ini beda-beda data set ya harusnya saya nggak pakai yang ini Hai tapi udah aku ganti sebentar nah gimana nanti kalau teman-teman tertarik buat mempelajari mesin learning basingnya boleh ya biar kita coba teruskan abis bingung mau bikin konten apaan nah ini ya jalan ini ya nah jadi dapat nilai kovariannya berapa korelasinya berapa kita bikin fungsi sendiri berdasarkan rumus yang ada nih walaupun ujungnya kita bisa uji juga pakai built-in function yang udah disediakan ya oleh package-package oke kayak gitu dulu ya pembukaannya thank you korea korea the Terima kasih.